Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang dan malam berkandekan semua Apa kabar? Doa saya untuk kita semua Semoga kita sehat, imun kita kuat Dan kita bisa terhindar dari Corona Amin ya rabbal alamin Pada sesi video kali ini Saya akan mentutorialkan Cara merapikan daftar bukti potong Yang seperti ini Yang berantakan ya teman-teman Lihat ya Susunannya berantakan seperti ini ya Menunya sampai muncul di tengah seperti ini Bagaimana cara merapikannya Mari kita simak videonya Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa berlangganan gratis Dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian mendapat notif ketika channel ini update video terbaru Semua gratis Atas subscribe dan loncengnya Saya ucapkan terima kasih Oke singkat saja Caranya adalah Untuk merapikan semua ini Kita baiknya mulai dari awal ya Biar bisa dimengerti Kita sekarang coba hapus dulu Ini adalah prepaid PPH23 ya Kita coba import ulang Tampilan 3 Ini saya enggak tahu ya Cara login untuk e-form ya Tampilannya seperti ini Jika teman-teman masih bingung Tampilan e-form Caranya dan segala macam Lihat videonya sebelumnya Itu ada di playlist ya Silahkan teman-teman cek Nah tampilannya kan seperti ini Berantakan ya Sudah di import Tampilannya berantakan Bagaimana cara merapikannya Teman-teman klik aja tambah Tambah ini Nah dia otomatis langsung rapi ya Ini ada merah nih Ini kita hapus aja Tert Dia hapus Nah sudah selesai Tampilannya menjadi rapi Seperti seharusnya Tidak seperti tadi Berantakan ya Tuh cukup simple Sangat simple sekali Sama seperti lampiran-lampiran lainnya Di lampiran penyusutan Daftar harta Itu sama Caranya sama Seperti di lampiran khusus 1A Di sini Lampiran khusus 1A ini Ini adalah daftar harta ya Penyusutan Jika berantakan Sama seperti tadi Teman-teman jangan bingung Klik aja tambah Lalu dihapus Yang merahnya Dia akan rapi seperti ini Oke singkat ya Semoga bermanfaat Jangan lupa share video ini Ke teman-teman yang Lain yang membutuhkan Agar kita sama-sama Mendapatkan pahala Atas ilmu yang bermanfaat Sekian dari saya Ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh